Intro Yaakub diberkati Ishak sebagai anak sulung Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur Sehingga ia tidak dapat melihat lagi Dipanggilnya lah Esau anak sulungnya Serta berkata kepadanya Anakku sahut Esau Ya Bapak Berkatalah Ishak Lihat aku sudah tua Aku tidak tahu bila hari kematian ku Maka sekarang ambil senjatamu Tabung panah dan usurmu Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang Olahlah bagiku makanan yang enak Seperti yang ku gemari Setelah itu bawalah kepadaku Supaya ku makan Agar aku memberkati engkau Sebelum aku mati Tapi Ripka mendengarkannya Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya Setelah Esau pergi ke padang Memburu seekor binatang Untuk dibawanya kepada ayahnya Ketika telah Ripka kepada Yaakub anaknya Setelah ku dengar ayahmu Berkata kepada Esau ke kamu Bawalah bagiku seekor binatang buruan Dan olahlah bagiku makanan yang enak Supaya ku makan dan supaya ku memberkati engkau di hadapan Tuhan Sebelum aku mati Maka sekarang anakku Dengarkanlah perkataanku seperti yang ku perintahkan kepadamu Pergilah ke tempat kambing menomba kita Pergilah dari sana dua anak kambing yang baik Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu Seperti yang digemarinya Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya Agar dia memberkati engkau sebelum ia mati Lalu kata Yaakub kepada Ripka ibunya Tapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya Sedang aku ini kulitku licin Mungkin ayahku akan meraba aku Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat Tetapi ibunya berkata kepadanya Akulah yang menanggung kutuk itu anakku Dengarkan saja perkataanku Pergilah ambil kambing-kambing itu Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak Seperti yang digemari ayahnya Kemudian Ripka mengambil pakaian yang indah Punyaan Esau anak sulungnya Pergilah yang disimpannya di rumah Lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yaakub anak bungsunya Dan kulit anak kambing itu dipalitkannya pada kedua tangan Yaakub Dan pada lehernya yang licin itu Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yaakub Anaknya Demikianlah Yaakub masuk ke tempat ayahnya Lalu berkata Bapak Sahabat ayahnya Ya anakku Siapakah engkau Kata Yaakub kepada ayahnya Akulah Esau anak sulungmu Telah kulakukan seperti yang bapak katakan kepada aku Bangunlah Duduklah dan makanlah daging buruan wasakanku ini Agar bapak memberkati aku Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu Tekas juga engkau mendapatnya anakku Jawabnya Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku Lalu kata Ishak kepada Yaakub Tetanglah mendekat anakku Supaya aku meraba engkau Maka engkau ini anakku Esau atau bukan Ayahku mendekati Ishak ayahnya Dan ayahnya itu merabahnya serta berkata Kalau suara Suara Yaakub Kalau tangan Tangan Esau Jadi Ishak tidak mengenal dia Kata tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya Ishak hentak memberkati dia Tetapi dia masih bertanya Benarkah engkau ini anakku Esau Jawabnya Ya Lalu berkatalah Ishak Dekatkanlah makanan itu kepadaku Supaya pemakan daging buruan masakan anakku Agar aku memberkati engkau Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya Lalu ia makan Dibawanya juga anggur Kepadanya lalu ia minum Dekatlah Ishak ayahnya kepadanya Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku Lalu datanglah Yaakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya Ketika Ishak mencium bau pakaian Yaakub Diberkatinya lah dia Ketanya sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan Allah akan memberikan kepadamu umbun yang dari langit Dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandung suatu anggur berlimpah-limpah Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia Setelah Ishak selesai memberkati Yaakub dan baru saja Yaakub keluar menunjukkan Ishak Ayahnya pulanglah Eshak kakaknya dari berburu Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya Ketanya kepada ayahnya Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu Biar engkau memberkati aku Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya Siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu anak sulung Esau Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu Dan yang telah membawanya kepadaku Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang Dan telah memberkati dia Dan dia akan tetap orang yang diberkati Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu Merangu-rangulah dia dengan sangat keras Dengan kepedihan hatinya Serta berkata kepada ayahnya Berkatilah aku ini juga ya Bapak Ya Bapak ayahnya Adikmu telah datang dengan tipu daya Dan telah merampas berkat yang untukmu itu Kaya Esau, bukankah tepat namanya Yaakub Karena ia telah dua kali menipu aku Aku selunganku telah dirampasnya Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku Lalu katanya Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku Lalu Ishak menjawab Esau Katanya sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi Tuhan atas engkau Menjaga saudaranya telah ku berikan kepadanya menjadi hambanya Dan telah ku bekali dia dengan gantung dan anggur Maka kepadamu apalagi yang dapat ku perbuat ya anakku Kata Esau kepada ayahnya Hanya berkatnya satu itukah ada padamu ya Bapak Berkatilah aku ini juga ya Bapak Dan dengan suara keras menangislah Esau Lalu Ishak ayahnya menjawabnya Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi Dan jauh dari imbun dari langit di atas Engkau akan hidup dari kediamu dan engkau akan menjadi hamba adikmu Tapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh Maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tanah-kukmu Shalom Bawi, shalom Sitsester Kita ketemu lagi ya di Bible Talk kali ini Nah, kira-kira kali ini kita bahas apa lagi nih? Di Bible Talk kali ini kita bahas tentang Esau dan Yaakub Hak kesulungan Wih, kalau ngomong-ngomong hak kesulungan Si Spon anak sulung apa anak buntut? Sulung 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 saya sulung Saya anak bungsu Saya tengah-tengah Wah, anak tengah Komplit dong? Iya, iya Satu, dua, tiga Jadi ada porsinya masing-masing ya Gak berebutan Gak berebutan Kalau ngomong-ngomong kalau kita bahas soal Esau dan Yaakub nih Saya jadi ingat kecerobohan si Esau Karena Gara-gara makanan Gara-gara semangkuk Apa? Bubur kacang merah Paui bubur kacang merah Kalau saya, sister Iya Bubur kacang merah apa? Sub kacang merah Sub kacang merah Sakral Penting Penting Istilahnya Apa ya Pride kali ya Pride gitu Tapi Pewaris juga kan Betul, betul, betul Tetapi maksudnya Esau dengan begitu ceroboh Kalau menurut saya ceroboh Hanya karena makanan Dia mau menukarkan pride-nya Hak kesulungannya Kebanggaannya itu loh Kok gampang ya? Kenapa ya begitu ya? Itu yang Perut Iya maksudnya Yang Sampai ini juga saya masih suka lucu Maksudnya Lucunya ini Kok mau ya dia ya Dengan Satu Hanya satu mangkuk makanan itu Tapi dia mau Menukarkan kebanggaannya dia Warisannya gitu Istilah Berkat Berkat dari bapaknya itu loh Kenapa dia mau menggadekannya begitu gitu Kira-kira gimana tuh Paui Kalau kita bahas ini Mungkin ladies first Oh ladies first Iya Saya sih gak kebayang ya Apa terlalu lapar banget Ya kan Kan habis berburu dong Berburu Betul, betul Apa Laper banget Sampai udah gak tahan banget Apa mungkin itu Sup kacang merah itu tuh Memang menggiurkan banget Aromanya Apa enak banget gitu ya Kalau di sekolah minggu kan Animasinya kita tonton kan Asap-asapnya tuh sampai gimana Sampai gimana gitu Ya mungkin ya Setuju sih Esau tuh Sepele dengan Hak kesulungan yang diabaikan Apa namanya Maknanya gitu Dan akhirnya pasti Ujung-ujungnya nyesel Betul Ya karena Meremehkan Kalau kita meremehkan segala sesuatu Endingnya memang sih gak bakal bagus gitu Karena Itulah disitulah karena kita tidak menghargai Besar Maksudnya besar kecil apa yang pun kita terima Pemberian apapun Kita harusnya bersyukur gitu Jangan kita istilahnya Mentang-mentang dikasih Cuman misalkan Contoh ya Secangkir Sebungkus Sesuap Tapi kita Begitu doang Jangan menyempelekan dari Istilahnya Kuantitas Tetapi kita menghargai Kualitasnya itu Luar biasa nih Kok luar biasa Enggak lah Ya itu Pawi Kenapa sih Ada gak sih penjelasannya Kenapa tuh Esau tuh bisa Begitu Menggampangkan ya Pak Mudah gitu Dia melepas gitu Dengan Menukar dengan makanan Kenapa itu Pak Pertama kita lihat dari sisi Esau Esau nya dulu ya Esau nya ini memang Kalau kita lihat Dia pulang capek banget Haus gitu Terus lapar mungkin Dan Ketika dia melihat Ada yang merah-merah itu Wah Langsung air diur dia Mungkin berceceran Dia tidak bisa menguasai Sehingga Kontrol dia punya Hawa nafsu gitu ya Hawa nafsu untuk makan Kemudian dia lihat Aduh Aku begitu Mau makan ini Terus Ya tentu Si Apa Ya aku bilang Eh itu bukan milik kamu Nah Dengan itu dia melakukan Tawar-menawar Nah mungkin kita juga sering Tuh begitu tuh Kalau kita lihat Ada sesuatu yang Begitu menggairahkan Begitu yang mengundang nafsu kita Maka Apa yang Sebenarnya itu Sangat berarti dari kita Dari kita miliki Kita bisa lepaskan Kita bisa lepaskan Nah Itu Kira-kira bu Yang bisa Cuman yang anehnya tuh ya Yaakub itu tuh Iseng banget ya Iya Ya lucu juga ya Benar Dia kan anak bungsu ya Tercetus gitu ya Maksudnya kamu lepas gitu Kok bisa terpikir ya Karena memang kan cerita Esau dan Yaakub ini kan Alkitab mengatakan bahwa Di dalam kandungan pun Mereka sudah bertolak-tolakan Sampai mamanya sendiri pun Protes sama Tuhan Karena kesakitan yang dia alami Ya saya sih gak kebayang ya Gimana mereka bergejolak Di perut Ripka pada waktu itu Cuman Apa cerita yang di awal Apa sub kacang merah ini Apakah mungkin Karena memang kita tahu Cerita ini kan Esau kesukaan Yaakub Eh Yaakub Iseng Yaakub kesukaan Ripka Gitu kan Ini kan dua pribadi yang Anak papa Anak mama Apakah mungkin nih Udah Udah diawali dari Instruksi dari Ripka nih Aku sih gak tau ya Cerita itu pak Ada gak pas Di kacang merah ini Si Ripka udah bilangin Tuh lagi lapar tuh Kakakmu tuh Udah tawarin tuh Kayaknya sih gak ada ya Yang lebih itu Pas terima berkat itu ya Iya pas Iseng Memberkati Esau Iya cuman Kepikiran aja Si Yaakub ya gitu amat sih Jadi dede Berarti dia pengen banget ya Jadi koko ya Tapi kalau menurut aku pribadi sih Di sini sih Dua-duanya Memang ada something Maksudnya gak Bukan hanya Esau aja Yang menganggap remeh Tetapi Yaakub pun Bisa dikatakan juga Istilahnya Menguasain Iya Dia punya apa namanya Passionnya cukup besar juga Untuk menguasai Dengan penawaran yang dia punya ya Betul lah Istilahnya berdua memang Sama-sama udah Mungkin udah digariskan Dua bangsa Yang besar Akan lahir gitu loh Jadi memang Udah Memang istilahnya Udah itu udah Nungguatannya Tuhan gitu loh Jadi akhirannya memang Tanpa disangka-sangka Ternyata Si Yaakub bisa Melakukan penawaran Seperti itu Kepada kakaknya gitu Si Swan Ini kalau Lihat dari topik Pembicaranya Ternyata Kita Ada nih Ayat Alkitabnya Mungkin Kita buat baca dulu kali ya Buat pemirsa ya Boleh Nanti saya baca Bawik Ya Di dalam kejadian 25 Ya Perikopnya tentang Hak kesulengan Tentang Esau dan Yaakub Ayatnya 27 Sampai dengan 34 Saya ulang ya Kejadian 25 Ayat 27 Ayat 27 Sampai dengan 34 Oke Saya mulai dengan ayat 27 ya Lalu bertambah besarlah Kedua anak itu Esau menjadi Seorang yang pandai berburu Seorang yang suka tinggal di Padang Tetapi Yaakub adalah Seorang yang tenang Yang suka tinggal di Kemah Isa Sayang kepada Esau Sebab Ia suka makan daging buruan Tetapi Ripka Kasih kepada Yaakub Pada suatu kali Yaakub datang memasak sesuatu Eh Yaakub sedang memasak sesuatu Lalu datanglah Esau Dengan lelah dari Padang Kata Esau kepada Yaakub Berikanlah kiranya Aku menghirup sedikit Dari yang merah-merah itu Karena aku lelah Itulah sebabnya Namanya Disebutkan Edom Tetapi kata Yaakub Jualah dahulu Hak Jualah dahulu Kepada ku hak kesulunganmu Sahut Esau Sebentar lagi Aku akan mati Apakah gunanya Bagiku hak kesulungan itu Kata Yaakub Persumpalah dahulu Kepada ku Maka Persumpalah ia Kepada Yaakub Dan dijualnya Hak kesulungannya Kepadanya Lalu Yaakub memberikan roti Dan masakan Kacang merah itu Kepada Esau Ia makan dan minum Lalu berdiri dan pergi Demikianlah Esau Memandang ringan Hak kesulungan itu Jadi bagaimana Pak Wi? Jadi memang jadi catat ya Memandang ringan Memandang ringan ya Tapi sebelum kita Masuk Membahas lebih jauh Nah mungkin Ada beberapa Pemirsa nih Yang belum tahu nih Apa sih itu hak kesulungan Nah coba Pak Wi Nah jadi dalam Bahasa aslinya itu Dikatakan bahwa hak kesulungan itu Seperti birthright gitu loh Tanda lahir Nah jadi itu suatu Hal yang otomatis dimiliki Seorang anak sulung Anak pertama Anak pertama Jadi apa sih kelebihannya Nah disini dikatakan Anak sulung Atau putra sulung ya Dalam budaya Arab Ethiopia maupun Aram Jadi budaya-budaya timur gitu ya Itu yang memang artinya Astara Ibraninya itu Memang artinya Sama tuh anak sulung Jadi baik Ibrani maupun Bahasa-bahasa sekitarnya tadi ya Arab, Ethiopia, Aram Bahwa mereka pun Menggunakan hal yang sama Lumrah gitu Jadi ini memang seperti Dalam budaya itu loh Apa namanya Patriak Apa namanya Patriak Israel Dimana Garis keturunan itu Patrilinial Dari Apa ayah ya Garis keturunan ayah Nah disitu ada Nah disini Jadi kalau Aksa kesulungan Atau Yang otomatis Birthrightnya Itu merupakan Kepunyaan anak sulung Itu hanya Artinya apa tuh artinya Jadi tuntutan Hukum Yang bisa diklaim Oleh si anak sulung Nah Jadi Apa sih Yang Apa namanya Bisa diklaim gitu Ya bisa diklaim itu Pertama Otomatis Si anak sulung ini Untuk mendapatkan warisan Dia mendapat Bagian ganda Double gitu Khusus Lebih banyak Daripada sodara-sodara yang lain Dan kedua juga Dia memiliki Hak-hak yang lebih utama Dibanding sodara-sodara yang lain Nah itulah kelebihan dari anak sulung Maka disebut Hak kesulungan Maka ketika misal pun Nanti garis keturunan Maka yang dilihat tuh Garis keturunan anak sulung Nah jadi termasuk juga dalam Pewaris tahta Maka pewaris tahta tuh Kalau yang dipilih Bukan anak kedua ketiga Selalu pilihnya Sulung Anak yang sulung Nah gitu Itu disebut Kenapa jadi Sangat berarti Hak kesulungan Nah kalau kita lihat Dari kasus Esau dan Yaakub Ya jadi mungkin Saya perlu jelaskan dulu Esau dan Yaakub ini Walaupun Esau dianggap sebagai Kakak ya Yaakub sebagai adik Sebenarnya mereka ini kembaran Ya sama dong harusnya ya Jadi artinya Cuma beda Mungkin beberapa detik Siapa yang duluan keluar Siapa yang dilahirkan duluan ya Nah jadi Tetapi ada satu saat nih Ketika mereka Tadi tuh ya Kita udah baca Sisfo udah baca tadi tentang Ketika dia lapar Nah ini Nafsunya dia Terhadap Sup kacang merah itu Itu tidak terbendung Dan sehingga dia Apa namanya Ditawarin lah Sama adiknya ini Eh mau gak ditukar Dengan hak kesulunganmu Nah kalau kita baca tuh Betapa dia memandang rendah Dia bilang Aku sebentar lagi mati Sebenarnya buat apa Hak kesulunganku Nah ini yang kemudian Menjadi potret Bagaimana Keinginan daging Itu menguasai Karena hak kesulungan itu Begitu sakral Nah ini yang kemudian Nanti akan dibawa lagi Yang belakangnya Disebutkan ya tadi ya Si Von baca di ujung Bagaimana Si Esau Memandang rendah Memandang ringan Memandang ringan Begitu ringan hak kesulungannya Sehingga Dengan mudahnya Cuma menukar Menukar makanan Hak kesulungan itu Dengan semangkuk loh Semangkuk kacang merah Berarti Esau ini Lumayan ini ya Apa istilahnya ya Royal juga ya Baik itu ya Royal Ya istilahnya Yang setelah Saya dengar penjelasan Pauwi tentang Hak kesulungan Di Dalam budaya Ya di dalam budaya timur tengah itu Anak sulung itu selalu Ya bisa kita katakan Mendapat yang terbaik Mendapatkan yang Alih waris Alih waris Terus mendapatkan double Dari pada yang lain loh Tapi dia merelakan Maksudnya Hak itu Dia berani Melepaskannya Hanya demi Sesaat makan Dan yang lucunya Yang dia tukar itu Bukan Kecuali kalau dia dapat Makanan seumur hidup Ya dari si Yaakob ya Tapi enggak loh Makan sekali Saat itu aja Dan dia gadaikan Hak kesulungannya Dengan sekali makan Nah Cukup Kalau sisi positifnya Dia royal Negatifnya Dia sangat menyepelekan Apa yang dianggap penting Di dalam budaya Bangsa Istri Iya Betul Jadi mungkin Apa namanya Kalau esaunya Terselubung Maksudnya Jadi terselubung Sangkin laparnya Terselubung tuh Poin-poin tadi Yang Pak Wi sebut Nah Yaakobnya sendiri Mungkin Lebih Apa? Dicik Dicik Oh ini nih yang nanti dapatnya Tapi memang ya Dari cerita Esau dan Yaakob ini Kan mereka bertolak-tolakan tuh ya Pak ya Esau sendiri artinya kan berbulu Karena memang dia lahir Anaknya berbulu Kemerah-merahan gitu Makanya memang dia suka di padang Nah Yaakob sendiri Artinya itu kan Memegang tumit Jadi dia tuh Waktu esau mau keluar Dia pegang tuh tumitnya Kalau teman-teman bisa lihat nih Ilustrasinya di Google gitu ya Waktu si esau mau keluar Yaakob tuh gak rela gitu loh Di dalam Dia pegang tumitnya Tau kan tumit ya Dia pegang gitu Artinya dari situ Kita bisa lihat Berarti kan dia pengen keluar duluan kali ya Taunya yang keluar duluan esau Jadi kan yang hak kesulungan itu kan esau dong Tapi kan Dia pegang gitu loh Di sini dibilang nih Tampaknya Allah secara khusus menyebut Kata Yaakob itu tumit Dalam bahasa Ibrani Hubungannya dengan nama Yaakob Dalam bentuk menubuatkan keturunan perempuan Yang akan menjadi Sang penebus dosa yang terjadi Sejak kejatuhan adab Nah jadi Dari garis keturunan Yaakob ini kan Daud kan Mesias Betul Nah makanya itu Jadi memang Ya itulah ya Ketika Allah sulit dimengerti Kembali lagi ceritanya nih Skenarionya Tuhan Esau keluar duluan Dipegang tumitnya sama Yaakob Tapi kejadiannya ya begitu Ya mungkin dari Dari cerita sebelumnya itu Kon udah terlihat nih Bahwa si Yaakob ini ada Leadershipnya Gitu Dengan ditambah lagi Kemampuan dia memasak Betul kan ya Betul Ya memang Semuanya skenario Tuhan ya Yang kita tidak tahu bagaimana Adurnya Hanya Tuhan yang tahu Tapi Tuhan bisa mengatur Dengan sedemikian rupa Istilahnya Sampai bahwa Akhirnya Yaakob lah Yang memiliki Hak kesulungan itu Ya mungkin juga ya Bisa aja ya Pak Wi ya Dari Kasus si Esau dan Yaakob ini Barusan saya juga sadar Bahwa ketika Pak Wi membahas Maksudnya Bisa dilihat juga Esau ini Maksudnya Tidak bisa mengontrol Mengontrol dirinya Nafsunya yang dia miliki Dengan baik Jadi ketika Dia dalam keadaan Yang istilahnya Bisa dikatakan Terdesak Tidak ada makanan lain Istilahnya Dia menggampangkan Jadi Mungkin juga Ini Bisa jadi Pelajaran ya Buat kita ya Harus belajar Ada namanya Pengendalian diri ya Jadi jangan sampai Kita Menyepelekan Sesuatu yang Seharusnya menjadi Bagian kita Yang penting Tetapi kita Hanya karena Kita tidak bisa Mengontrol Emosi Nafsu kita Tidak bisa Mengontrol diri Kita melepas Sesuatu yang baik Dan mereka ini kan Kembar yang tidak identik Ya Pak Umumnya kan Kembar kan Paling enggak Mukanya mirip lah Ini kan berbeda banget Ini kembar yang Ini Satu berbulu Satu Badannya halus Jadi memang Sudah tidak identik Terus karakternya Jauh beda Kesukaannya juga beda Jadi memang Ya gitu lah Sudah diteliskan Memang sudah Tuhan Rancangkan Sedemikian Ya saya percaya ya Semuanya dicatatkan Di dalam Alkitab Kita ini Ada baiknya Dan Dampaknya buat kita ini Sekarang Di masa sekarang ini Tuhan mau kasih lihat Maksudnya Ini di masa lampau aja Ada kejadian seperti ini Kita petik Hikmahnya Kita belajar Dari apa yang telah Mereka lalui Ketika Ya seperti inilah Tidak bisa mengontrol Kita sendiri akan Merugi Gitu ya Dari Dari kisah Esau dan Yaakob ini Kita juga bisa belajar Sispon Bagaimana Seringkali Alkitab Mencatat ini Ini nafsu rendah Kenapa disebut rendah Cuma buat perut doang Sesaat ya Pak Wi ya Seringkali Nafsu rendah ini Justru yang Bisa membawa orang Jatuh Jatuh Nah kita lihat Contohnya Kan banyak tuh Di Alkitab dicatat Contohnya misalnya Ketika Daud Ada di soto istana Iya betul Dia melihat Nah itu kan sebenarnya Nafsu Nafsu kedagingan Kalau bisa dilihat Seorang raja Mau Macam apapun Wanita Dia bisa ambil Tetapi ini yang diambil Adalah istri orang Hak orang lain Itu karena Kenapa Karena ada nafsu Nah seringkali Nafsu-nafsu rendah ini Ya menjadi Pelajaran buat kita Bahwa Sedapat mungkin Orang Pengikut Kristus itu Sudah diberikan Satu Apa Study case Case tadi Jadi ada Bagaimana Nafsu-nafsu rendah Yang kita harus kendalikan Sehingga Dalam kehidupan Nah kita bisa tahu nih Apa sih yang bisa kita Yang kita bisa kendalikan Dari Diri kita ini Sehingga kita tidak Jatuh pada Apa Kejadian-kejadian yang sama Disini juga ada Penafsir gitu ya Dalam sebuah artikel Dia bilang gini Kita melihat Begitu gigihnya Yaakub mendapatkan Hak kesulungan Yaakub mengajukan syarat Juallah dahulu Kepadaku Hak kesulunganmu Mungkin sebelumnya Sudah ada perbincangan Di antara mereka Mengenai perkara ini Dan jika demikian Maka hal itu Tidak begitu mengejutkan Esau Sebagaimana yang tampak Di Alkitab yang catatkan Dan ada kemungkinan Esau pernah Membicarakan Hak kesulungan Dan segala sesuatu Yang menyertai Dengan nada yang remeh Yang mendorong Yaakub Untuk mengajukan Usulan ini Kepadanya Jadi mungkin Dalam perbincangan Mereka Sesama anak kembar Toh ulang tahun Sama dong Usia sama dong Pasti bilang Eh kan kita sama nih Iya Tapi kan gue Otomatis koko Lahir pertama Gitu kan Tapi Yaakub merasa Kan sama Gue cuman lahir kedua Apa bedanya Mungkin dengan Pembicaraan Pembicaraan Kayak gitu Nah terus dia bilang Maka terjadilah Esau menjual hak Sulungnya Hanya untuk Sepiring makanan Karena untuk Mendapatkan Seporsi bubur Kacang merah Disini menegukan Kembali bagi Esau Mendapat Nama Edom Edom itu kan Merah Ya arti Esau itu Ia menjual hak Kelahiran Atau hak kesulungannya Demi yang merah-merah Jadi memang udah Digariskan loh Si Spon Maksudnya Memang sudah tertulis gitu Cuman baru Baru ngeh gitu kan Oh iya Ternyata Pembicaraan mereka Yang sepele itu Dan dia lakukan Gitu loh Demi kacang merah Dia Jual itu Tau liat ya Kalau ketemu Sep kacang merah ya Ya siap Ya cuman Apa Makanya Disinilah Maksudnya tuh Tuhan Mengajarkan Maksudnya Ketika seorang Menyanyiakan Menggampangkan Apa mungkin Bisa juga ya Saya gak tau ya Coba kita bisa berandai-andai ya Misalkan Ketika kan Tadi kan perbicaraan Namanya perbicaraan Dua saudara Eh terus tiba-tiba Mungkin di dalam Hati Esau gini Ya udahlah Saya anggap aja Saya jual dulu gitu loh Hak kesulungan saya Yang penting Saat ini saya kenyang Toh Nanti pada saatnya Ketika aku akan Diberkati oleh Bapakku Diberikan hak kesulunganku Tentunya Mungkin dia merasa Tetap aku yang akan diberi Bukan Esau Eh bukan si Yaakub gitu loh Mungkin Itu juga Bisa jadi ya Bisa jadi Itu juga yang Menjadikan si Esau tuh Agak Apa ya Kayak Ya oke lah Mungkin Dia pikir Nanti juga yang diberkati Tetap Aku anak pertama ini Anak sulung ini Bukan kau Anak bungsu Jadi dia Yaudah ya penting Saat ini aja Saya kenyang dulu Urusan lain belakangan Eh bisa jadi ya Kayak begitu ya Nih ini nih Alkitab menerangkan nih Di Maliaki 1 Ayat 2 1 ayat 2 ya Disini dibilang Aku Tuhan mengasih Israel Yaakub Itu kan Israel ya Pak Aku mengasih kamu firman Tuhan Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimana Engkau mengasih kami Bukankah Esau itu Kakak Yaakub Demikianlah firman Tuhan Namun aku mengasihi Yaakub Tetapi membenci Esau Sebab itu Aku membuat Pegunungannya Menjadi sunyi sepi Dan tanah pusakanya Kujadikan padang rumput Jadi memang sudah tertulis Sis Bahwa Walaupun yang dibilang Namanya Yaakub itu penipu Ya Tuhan justru Mengasihi dia Dan memakai dia Gitu loh Dengan situasi itu Gitu Berarti memang Rencana Tuhannya itu Luar biasa Meskipun Maksudnya Arti kenama Yaakub itu Penipu Tetapi Di balik sesuatu yang negatif itu Tuhan pilih dia Tuhan pilih Ya Tuhan mau membentuk dia Memang sudah Sudah pilihan Tuhan Dan kita juga bisa Lihat ya bahwa Ketika orang-orang yang sudah Tuhan tentukan Sudah Tuhan pilih Itu benar-benar akan menjadi Berkat luar biasa Ketika hidupnya dia itu Dia benar-benar dekat pada Tuhan Seperti Abraham Itu kita lihat ya Dan contohnya juga kan ada tuh Maksudnya orang-orang juga yang memilih Untuk tidak dekat sama Tuhan gitu Maksudnya Lord Ya kita bisa lihat juga Biarpun dia sudah Kepornakannya Abraham Tapi kan akhir hidupnya juga tidak Apa istilahnya Malah jauh ya Maksudnya Biarpun dia diselamatkan Tuhan gitu ya Ketika Apa Tuhan akan memustahkan Sodom dan Gomorrah gitu Tetapi Abraham Ya Ishak Maksudnya Yaakub Kama kita Kali ini obrolan kita tentang Esau dan Yaakub Maksudnya Dari kedua tokoh ini Kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan Sudah merencanakan sesuatu Wah itu Coba deh sis Roma 9.13 Roma 9.13 Iya Silahkan Roma pasal 9 ayat 13 ya Seperti ada tertulis Aku mengasihi Yaakub Tetapi membenci Esau Tapi apa ya yang menyebabkan Esau itu dibunci ya sis Coba di Ibrani 12 ayat 16 Oke Kita buka ya Ibrani 12 16 Ibrani pasal 12 ayat yang ke 16 Kita coba ya Nah ini nih Oke Saya bacakan ya Ibrani 12 ayat 16 Janganlah ada orang yang menjadi cabul Atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan Saya lanjut 17 nya nih Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu Ia ditolak Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air peta Pepot Langsung oke Akhirnya kenapa ini alasannya Karena dia mempunyai Rendah banget Betul seperti yang Pak Wi bilang Nafsu yang rendah sesaat doang loh Untuk makan saat itu juga habis itu selesai Tapi hak yang begitu luar biasa Dia gadaikan begitu aja Makanya saya bilang royal Jadi siswan ini Kalau kita lihat ya Tentang hak kesulungan ini Itu memang bicara tentang Hal-hal yang rohani Kalau kita lihat Kalau kita bandingkan dengan kondisi saat ini Itu juga kita bisa lihat loh Sometimes misalnya ada Seorang kepala keluarga Dia mencoba Yang sudah berat dalam Tuhan Dia mencoba untuk melirik wanita lain Nah padahal Kalau kita lihat dalam kehidupan keluarganya Itu begitu harmonis Punya anak yang cantik Pandai Juga punya masa depan yang cerah Juga istrinya juga Mungkin juga cantik Nah tetapi Dia mungkin bisa terjatuh Kepada pelukan wanita lain Dan masalahnya Kepala keluarga ini merespon Nah ini pun bisa sebagai Apa namanya Ilustrasi bahwa Dia terjatuh dalam nafsu yang rendah Seperti hak kesulungan yang digadaikan Seperti sesuatu yang Tuhan sudah berikan Tetapi kamu tidak menganggap itu tuh Keluargamu itu tuh suatu hal yang Tidak menghargai Tidak menghargai Nah kadasat itu juga mereka bisa jatuh nih Dalam nafsu rendah seperti asal itu Kebayang ya Pak Maksudnya penyesalannya itu Pasti seumur hidup kan Oh Pas sudah mau terima berkat Kan tadi dibilang ya Mau cucurkan air mata Mau nangis bombay Gak ada kesempatan gitu Hanya menyesali Padahal pas tadi kita baca juga Saya ingat ya Maksudnya Omongan Esau pun sangat meremehkan Iya Sementara lagi aku akan mati Apa gunanya hak kesulungan itu Dan maksudnya Umur berapa kamu Kamu udah bilang Sementara lagi aku akan mati Apa gunanya hak kesulunganku Setelah di Padahal eh dia pikir begitu Padahal Begitu Maksudnya Ketika dia saat itu dia lapar Dia lupa ya Dia bilang apa gunanya hak kesulungan itu Eh begitu gila dan bapaknya mau berkat Loh Kenapa aku yang tidak diberkati Dia lupa Dia pernah bilang Apa gunanya Jadi ya sebenarnya Disini Yang sama-sama bermasalah ya Sebenarnya Esau dan Yaakub sama-sama bermasalah ya Gitu ya Itu dikatakan ya Tapi ya Pak Wi ya Saya sebagai anak selung nih Sebenarnya ya seperti yang dikatakan sih Memang ya kita mungkin akan merasakan Hal-hal yang juga bisa dibilang istimewa ya Kenapa? Karena anak yang lahir pertama itu Pasti akan mendapatkan semua perhatian Yang musuh yang gak enak Lungsuran Betul Justru biasa yang Anak kedua Anak ketiga Biasa suka Bisa kan Baju kakaknya Yang masih bagus Masih muat Biasa itu Disisikan Buku pelajaran Betul Buku pelajaran Buku pelajaran Betul Makanya saya bilang Kok bisa ya Esau Dia sangat Menggampangkan Padahal Jika dibicarakan pada saat ini Dengan saya sebagai posisi anak pertama Dulu ketika Wah Baju terbaik Baju baru Terus mainan Terus perhatian Kasih sayang Bukan Maksudnya Saya berkata begini Bukan berarti Adik-adik saya Gak dapat kasih sayang Tapi Pasti beda Pasti beda Pasti istilahnya Karena yang pertama Semua mencurahkan yang terbaik Memberikan yang terbaik Belum popo Makanya Makanya lucu ya Ketika Maksudnya Kita tahu Yang pertama Akan dikasih Dengan begitu luar biasa Malah dia Dengan mengentengkannya Hanya cuman Demi sepiring Makanan Itu sangat Disayangkan sekali Semoga Semoga ya Teman-teman Yang mendengar Obrolan kita pada hari ini Bersyukur Bersyukur Apalagi sebagai Anak sulung Bersyukur sama Tuhan Maksudnya Meskipun Kita sekarang Sudah tidak lagi Ada namanya Berkatan seperti Isak ya Berkatan anak sulung Tetapi Kita bersyukur Kita menikmati Kasih sayang Perhatian dari Orang tua Dari keluarga-keluarga kita Itu yang patut kita syukuri ya Sebagai Anak gitu loh Bersyukur aja Jangan meremehkan gitu loh Nah jadi Kalau saya sambung ya Sisvon Dengan tadi cerita yang Tadi Sisvon Sudah sebutkan Dimana Sampai Satu titik Dia menyadari Dia menangis pun Sudah percuma Kalau ini Saya teringat dari Kisahnya Mereka nih Jadi pada saat itu Ketika dia tahu Berkat Kesulungan Sudah diberikan Oleh Yaakub Maka itu Dia bersumpah Esau nih Bersumpah Untuk Membunuh Membunuh si Yaakub Sehingga Yaakub harus kabur Melarikan diri Dengan ketakutan dia Dan ini sudah berlangsung Sekian lama Sampai Si Yaakub pun Tetap dia takut Ketemu Dengan Esau Iya 20 tahun kan tadi Kita lihat tuh Walaupun 20 tahun Sosoknya Esau Di dalam bayangan Yaakub Itu mungkin Maksimu menyimpan dendam Masih menjadi momok Menjadi momok Kenapa? Karena mungkin dia Juga berasa ya Apa yang dia lakukan Itu membuat murka Si kakaknya ini Iya tapi Dari kejadian ini ya Teman-teman Pastikan yang Semangkuk bubur kacang merah ini Kejadian ini Sama Kejadian menerima Berkat itu kan Di waktu yang berbeda kan Nah pasti Isak tahu dong Situasi ini Waduh Si Yaakub nih Ngambil Kesulungan nih Yaudah dia tes kan Dia bilang Sama Esau Kamu berburu deh Masak Eh kedengeran Sama si Tante Ripka Dibilang deh Sama si Yaakub Oh si papamu tuh Minta masakan Koko nih Keduluanan Sama si Yaakub Nah itu Sebenarnya Kalau kita Pelajarin ini Tentang Esau dan Yaakub ini Niatnya si Isak sendiri pun Dia pasti berjuang Untuk supaya Esau yang dapat hak kesulungan itu Tapi ternyata kan Tante Ripka lebih lincah Karena memang Si Isak kan sudah rabun kan Sudah berbaring memang Ya itulah Ya memang kalau Dilihat Ya ada sisi lain juga nih Ya Bagaimana Peran Ripka ini Peran orang tua Jadi disini ada yang Tapi kebayang gak sih Ada orang tua Kayakub gitu ya Nah itu ada cerita Iya Makanya Nah jadi ini Makanya Bu Esther Jadi ketika Seseorang Maksudnya Ketika seseorang berkeluarga Baik pria Maupun wanita Pasti ada Anak yang menyenangkan Kalau kita lihat disini kan Kenapa sih Sebagai seorang ayah Isak tuh menyenangi Esau Karena dia tahu kesukaannya Isak Nah jadi Esau Itu pandai berburu Mungkin dia suka apa nih Kambing Iya Nah dia berburu kambing Dia bawa Menyenangkan hati Jadi Esau pintar Untuk menyenangkan hati Bapaknya Mungkin maco nih Ini kan anak pertama Yang akan menggantikan Aku nanti Nah sementara Ripka Mami-mami Anak si maminya ini Dia senang Dengan Yaakub Kenapa? Karena Yaakub Senangnya ditenda Bersama-sama dengan mami Menemani Dan dia orangnya tenang Jadi mungkin Ketika dia Gusar Dan dia ketemu Yaakub Yaakub tuh membawa Bisa ngobrol Ya bisa ngobrol Mungkin bisa Dengan pembawaan Yaakub yang tenang Dikatakan loh ya Orangnya kalem gitu ya Nah Mungkin dia jadi Terhibur Nah karena itu Terjadi kedekatan Yang masih-masih Kedekatan ini Jadi membawa dia Kepada Blok-blok ya Bu ya Jadi anak mami Dan anak mami Jadi memang lucu sih ya Untuk mendapat berkat Warisan itu tuh Harus bersekongkol Dengan maminya Dan ada banyak Dan pasti kan Nama yang sejahtera kan Itu kan Apalagi kan Dibilang di Alkitab kan Ishak tuh merabah kan Dan dipakein juga kan Ini bener-bener Mereka Niat sekali Itu untuk Menggolkan Betul Tapi bohong bagaimanapun Juga akhirnya memang Udah Istilahnya Yang kita lihat Memang Perjalanan Proses Yaakub Mendapatkan hak Berkat dari Ishak pun Sebenarnya itu bukan Dengan cara yang baik Tetapi Apapun yang terjadi Memang itu udah Dalam rancangannya Tuhan Istilahnya mungkin Memang lewat peristiwa ini Saya percaya Tuhan mau ajarkan sesuatu Istilahnya Mungkin pelajaran pertama Yang bisa kita Ketik dari Exhaud Jangan Meremehkan Meremehkan Apa yang udah Digariskan Menjadi hak bagianmu Terus istilahnya Harus bisa Mengontrol Diri Terutama hawa nafsu Itu yang harus bisa kita kontrol Memang kan Daging kan lemah ya Tapi jangan Istilahnya Jangan dijadikan itu Sebagai Terus-terusan Lemah Alasan Jadi Harus kita lawan ya Itu harus kita perjuangin Mungkin kalau dari Yaakob kita bisa belajar Apa ya belajar ya sis Kalau dari sisi Yaakob Ayo gimana Ayo Pak Wi Dari sisi Yaakob Ini apa yang bisa kita pelajari Yang pertama Yaakob sendiri Ketika dia memang Melakukan kesalahan Ya dia Untuk Meredam kesalahan itu Atau menghindari Terjadi konflik Yaakob sendiri Memang Melarikan diri Kenapa melarikan diri Kalau enggak dia dibunuh Terjadi Apa namanya Keributan keluarga Yang semakin besar Ada pernikahan yang sangat besar Tapi apakah memang Cara itu efektif Nah kita lihat Dari sisi Yaakob sendiri Dia punya bayangan Yang melihat Esau itu Sebagai momok Bahkan setelah 20 tahun Nah tapi bagaimana dengan Esau Nah kalau kita pelajari Memang disini juga ada Namanya pesan ya Bu ya Bagaimana kita lihat Dengan Terpisahnya mereka Itu pun mereka Dipulihkan oleh waktu Iya Sampai satu saat Yaakob Apa namanya Kerinduan ya Aduh adikku Kenapa kau melarikan diri Enggak seperti sekarang kan Eh Esau Minta dong Whatsappnya Dia benar-benar terpisah Orang jarak Dan si Karena Yaakob pun Terpisah Dia sudah tidak bisa cari lagi Tapi kita lihat Dia memulihkan diri Ketika dia pulih Lihat Berkat-berkat Tuhan Esau pun diberkati Demikan banyak Sehingga ketika Yaakob datang Memberikan barang-barang Persembahan kambing doba Saya bilang begini Jangan kau berikan yang ini Aku sudah tidak Utuh ini Aku sudah banyak juga Dan Bayangkan Ditipu hak kesulungannya Tetapi kebegitu Tuhan pulihkan Coba Esau Memeluk Yaakob Dan mereka bertangis-tangisan Mereka Ya artinya itu kan kita bisa lihat Even Atau walaupun Si Yaakob Esau ini Begitu di Apa ya Dihambil Sesuatu yang sangat berharga Tetapi ketika dia dipulihkan Tuhan Nah dia mau memaafkan Esau Eh memaafkan Yaakob Adiknya yang menipunya Dan dia diberkati secara materi Dan Benar-benar Momen Buat saya Benar-benar momen Puncak Kesegihan Terharu Terharu Bagaimana mereka Pulih Bisa dipulihkan Padahal yang tadinya Mau dibunuh Tapi Istilahnya Esau yang Mempunyai niat Untuk membunuh Akhirnya Malah dia yang duluan Bisa memeluk si Yaakob Jadi Memang disini juga ada Bisa kita petik ya Ya Saya rasa Esau juga sendiri Eh Yaakob sendiri juga tahu Dia mengambil Itu dengan cara yang tidak baik Makanya dia melarikan diri Dan sepanjang pelarian diri dia pun Dia kan gak ada damai sejahtera Menyertai dia Dia masih ketakutan dengan sosok Ya Esau Padahal ternyata Di saat Masa dia Menghindar dari Esau Tuhan memulihkan Esau Setelahnya Yang tadinya Mau membunuh Malah dia peluk adiknya itu Ya kalau aku sih Belajar dari Yaakob ini Yaakob itu visioner Dia melihat kesempatan Cuma caranya yang gak bener Pinter mengambil kesempatan Tetapi cara yang dilakukan salah Ya komplotan dengan Tante Ripka Kan mamanya Sesuatu yang negatif Nah kita sih belajar dari Kondisi ini ya Nanti apa Sebagai parent Orang tua Ya Jangan pilih kasih Mungkin kita punya anak-anak Yang menyenangkan Ini anak kesenangan papanya Ini anak kesenangan mamanya Tapi lihat efeknya Gitu kan Cuma memang dari belajar dari Yaakob ini Satu Pribadi yang bagus lah ya Visioner ya Melihat kesempatan Nah tapi caranya yang bener Gitu Dari apa namanya Sebagai orang tua Dari cerita ini Kita juga belajar Supaya tidak pilih kasih Supaya tidak kompromi Dengan hal-hal yang Komplotan gitu loh Maksudnya Dan menghasilkan sesuatu yang negatif Sebenarnya Menipu suami sendiri lagi Ya kan pak Iya Jadi ya banyak lah Banyak hal yang kita pelajari Dari cerita tentang Esau Dan Yaakob Terus dari Esau Buat anak-anak sulung Jaga terus kesulunganmu Dan diharapkan memang Anak sulung kan jadi teladan dong Bener ya Jadi contoh Ya Jadi Jadi anak sulung yang sebenarnya Anak mungsu Jangan bersedih hati Tetap semangat Tetap semangat Dapat geseran Iya Tapi percaya Berkat Tuhan selalu ada Iya Betul Itu hanya pakaian Paling banyak deh Walaupun bekas Iya tapi biasa paling banyak gitu Iya tapi kan ibu kan dapat yang baru Bu Esther kan dapat yang bekas nih Yang bekas tapi biasa Nah bagaimana pengalaman Bu Esther Nah iya Jadi kalau Kalau di keluarga aku tuh Soal pakaian Sepatu apa-apa gitu Ya memang anak sulung Pasti yang baru Tapi kalau soal makan Pak Wi Anak mungsu yang duluan ditawarin Betul Adek mau apa Nah abang-abang sama kakak-kakak Tuh kan Dia mulu yang ditanya Misalnya kayak masak ayam nih Kan ayam favorit lah ya Adek mau apa Nah saya tuh suka jantung ayam kan Biasa tuh dia ambilin dulu Nah adek mau jantung Yang lain boleh Gitu Kalau soal makanan Anak mungsu yang Waduh Berarti anak mungsu Ada kebahagiaannya Iya makanya Anak sulung Adil Sebenarnya Tuhan adil Ada porsinya masing-masing Betul Anak sulung dapat kebahagiaannya Yang saya lagi bingung Saya mau cerita apa Bu Sebab saya Anak tengah Biasanya Sebab saya di tengah-tengah Bu Katanya kalau Kalau anak tengah itu biasanya Troublemaker Betul Bu Iya Jadi karena dia kan gini nih Anak pertama Kan lagi disayang banget nih Terus dia lahir Nah pas dia banggu beranjak Anak ketiga lahir Kan terahli lagi tuh perhatiannya Tapi dia bingung Ini gak liat Ini gak liat Yaudah Dia cari sensasi Betul Makanya Suka kehilangan identitas Bu Akibatnya apa Kita senang kritik gitu loh Kritik Cici ini gimana nih Kritik atas Kritik bawah gitu ya Kritik bawah Berarti yang tengah bisa diketahkan Pengamat ya Pengamat Tapi beruntung Bu Ada yang namanya Salomo Salomo kan tengah-tengah tuh Bu Nah kalau kayak cerita Daud Dia gak dianggap kan Tapi Tuhan pakai dia Tuhan pilih dia Eh ada loh anakmu satu yang ngangon Oh iya sampai lupa kan papanya Oh iya ada satu tuh lagi Satu banyaknya ya Kan itu anak bungsu maksud Anak bungsu Makanya kita bilang sebenarnya Tuhan itu adil Setiap anak Masing-masing Selalu ada bahagian Ada berkatnya masing-masing Tergantung bagaimana Kita merespon Terhadap Tuhan itu Makanya sebenarnya Tuhan Nunggu respon Yang dari kita aja gitu Bagaimana kita menanggapinya Nah ketika Esau Salah merespon Yaudah Ketika dia menyesal Hilang kesempatan dia Dan Yaakub bisa dibilang Merespon dengan Bukan merespon dengan tepat Tapi dia pintar Melihat kesempatan Melihat kesempatan Apit Pintar memanfaatkan Kesempatan yang ada itu Jadi Apa nih pesan yakin Kita dapat kali ini Banyak sih ya Bu Ya banyak banget Yang pertama dari Dari sosok Esau itu Memang mencerminkan Manusia Yang pada umumnya Ketika kita tidak bisa Belajar untuk mengontrol Hasrat Hawa nafsu Kita akan jatuh Dan kita akan kehilangan Sesuatu yang berharga Nah itu Itu yang bisa kita petik Dan Ya dari sosok Yaakub pun Yang bisa kita pelajari Kita memang boleh pintar Melihat kesempatan Tetapi caranya Kita untuk mencapai Sesuatu itu Haruslah Jangan menghalalkan Jangan menghalalkan Segala sesuatu Karena Tuhan juga melihat Jadi Istilahnya Lakukanlah Dengan yang baik Untuk Hasil yang baik juga Jangan menghalalkan Semua cara Karena ingat Tuhan lihat loh Nah itu dia Kenapa Silahkan Pak Wih Tambahin lagi Iya saya tambahkan Jadi ada yang disebut Kalau di akhir pembicaraan Ada yang disebut Dengan makna teologi Asik Jadi Sama-sama nih Mantap Nah ini jadi Makna teologi Esau Terjadi dalam hak kesulungan ini Memang tadi ya Sudah disebutkan Esau Melecehkan Dan meremehkan Hak kesulungan Yang dia peroleh Jadi Karena itu Tadi ayat-ayat yang Sudah dibacakan Benar-benar dicatat Bahwa Allah Memenci Esau Dan mengasihi Yaakub Tadi kita udah baca ya Dalam Malaiki dan Roma Nah terus kemudian Memang Juga melambang Sebagai perlambangan Tersebutnya Alegori ya Bu Alegori Bahwa Esau itu Melambangkan Orang yang Tidak dipilih Allah Walaupun ia Mendapatkan Hak kesulungan Pada akhirnya Dia tidak mendapatkan Anak kesulungannya Terus kemudian juga Yaakub Melambangkan Orang yang dipilih Allah Even dia anak Di bawah Di bawah Esau Tetapi kemudian Dia mendapatkan Nah ada penulis Ibrani ya Maksudnya Surat Ibrani Memandang Perbuatan Esau itu Dalam hak kesulungan ini Bahwa perbuatan Esau itu Memang Buruk Menyepelekan Menyepelekan Hak kesulungan Sudah gitu Dia tindakannya Dianggap Bodoh Kenapa? Menjual Dia Lo jual Gue beli Kalau dia Nggak mau jual Tentu dia Nggak bisa dapatkan barang Di situ Terus kemudian Tadi ya kita sudah baca Memiliki Nafsu rendah Nah kenapa? Kita harus berhati-hati nih Terutama mungkin Yang kepala keluarga Yang cowok Kenapa saya bilang cowok? Lebih dalam masa Seperti ini Bu Gadget gampang Media sosial Makin berkembang teknologinya Ini hati-hati loh Saya juga ngeri loh Karena ketika kita Bermedia sosial ya Ini tentu kita akan Ada banyak godahan Bu Ya Godahan yang Mulus-mulus Apa gitu ya Itu berseliweran Betul Nah Jangan sampai jatuh Kenapa? Karena dalam kasusnya Yaakub Seringkali Orang percaya Bisa jatuh Karena ada nafsu rendah ini Contohnya hak kesulungan ini Pengontrolan diri Yang sangat rendah Ya Nah jadi Kira-kira seperti itu Dari saya Kalau saya sih Buat Pak Wi Gini Kalau Pak Wi takut Gadget itu Bisa dikasihkan ke saya aja Pak Wi Main aja Nggak apa-apa Luar biasa Bu Terima kasih Jadi Pak Wi aman Gadgetnya saya Terima kasih usulnya Oke terima kasih ya Si Sestaf Pauwi Buat sharingan kita hari ini Jadi Kita banyak belajar hari ini Kita mesti belajar ya Jangan sampai seperti Esau dan Yaakub Ambil yang positifnya Jangan yang negatifnya ya Oke Sampai ketemu lagi kita Di Bible Talk berikutnya ya Shalom 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 God bless you God bless God bless Jangan lupa like